Welcome back player, balik lagi di video vlog gue NovaStars Apa kabar kalian semua, gue doakan tetap sehat, tetap bersemangat Dan tetap terlindung dari virus-virus covid yang berbahaya Di video kali ini, gue udah ada di musim winter Itu di Australia sendiri sudah memasuki musim dingin Jadi gue pake jaket yang lumayan tebel Sedikit cerita buat temen-temen yang sempet ngikutin video vlog gue Beberapa video sebelumnya Gue tuh semenjak gue disini, gue beberapa kali membeli mobil Eropa Salah satunya gue sempet beli W208 Mercedes-Benz C230 kompresor Habis itu gue beli S203 Wagon Mercedes-Benz juga C200 kompresor tahun 2003 Nah, berikutnya lagi gue beli mobil BMW 318 Ti Yang which is mereka semua adalah mobil-mobil dendam masa lalu gue Jadi waktu gue duduk di bangku SD atau SMA Which is mobil-mobil tersebut tidak kebeli Karena gue belum punya penghasilan Nah, karena sekarang gue udah punya penghasilan Jadi gue beli-beliin mobil tersebut yang dulunya gue pengen Tapi sayangnya, mobil tersebut rewel Karena ya udah umurnya udah tua Dan gue putuskan kali ini nge-share ke temen-temen beli mobil Salah satu mobil impian gue Yang tidak rewel Ini adalah Corolla Conquest 2001 Terima kasih telah menonton! Informasi buat temen-temen Jadi Corolla ini adalah Corolla desain tahun 90-an akhir Jadi tahun 98 itu udah mulai dirilis ke pasaran Nah, Corolla ini sebenarnya basic-nya sama aja Mirip-mirip sama grid Corolla Cuma kalau kita lihat lampu depannya itu emang beda banget Jadi ini adalah yang tipe tahun 2000-an Lampu depannya itu nyatu dengan kap mesin Dan lekukannya maksud gue Lekukannya itu nyatu dengan kap mesin Dan lampu sennya bisa di fender Bulet kecil sendiri Vendor Grillnya pun beda sama Corolla yang ada di Indonesia tahun 2000-an All body depannya emang bentuknya beda banget Terus berikutnya kita ke bagian belakang Ini adalah jelas ini adalah mobil hatchback Kalau temen-temen perhatiin Ciri khasnya hatchback apa? Yaitu kacanya nyatu dengan bagasi Bisa diangkat ke belakang Itu adalah ciri mobil hatchback Dan di belakang ini ada wiper Jadi kesan sporty-nya tuh dapet banget mobil ini Karena emang kacanya cukup gede Jadi harus dilengkapi dengan wiper Berikutnya ada spoiler di belakang Ini adalah opsional Gak semua Corolla Corolla Conquest yang ada di sini Atau Corolla hatchback tahun 2000-an Gak semuanya pakai spoiler Ini adalah opsional Ini adalah yang seri Conquest Yang seri paling mahal Dan kalau temen-temen bisa lihat Velgnya itu menggunakan Velg Dove Jadi dalamnya adalah velg kaleng Karena ini adalah Dibilangnya terkategori Mobil operasional Atau mobil niaga Jadi ini bukan terkategori Mobil mewah di Australia Terus kita lihat deh Bagian handle Ini unik banget Bagian handle-nya masih berwarna hitam Kalau yang di Indonesia tuh Kalau yang seri SEG Itu warnanya sudah sewarna bodi Tapi ini warnanya masih hitam Walaupun molding pintunya Warnanya putih Jadi emang Ini didesain untuk benar-benar mobil niaga Sehingga baret-baret Di bagian dalam handle Tidak begitu kelihatan Oke berikutnya lagi yang menjadi ciri khas Dan yang menjadi pembeda pada Corolla ini Temen-temen bisa lihat Yaitu di tengah ada antena yang cukup panjang Bagai kan mobil Satria Bajah Hitam Jadi Karena disini Australia tuh banyak mobil ini dipakai yang Di balik-balik Pegunungan atau perbukitan Jadi tidak dapat sinyal Makanya antena disini cukup panjang Bagian interior Jadi disini ada dilihat Bisa dilihat Disini ada stiker alarm Ya Mobil ini sudah dilengkapi dengan remote alarm Kita masuk ke bagian dalam Nah ini kalau dilihat interiornya yang pertama Si mirip sama setirnya New Corolla Jadi emang Setirnya tuh kotak Empat kaki gitu Kalau speedometernya Yang gue dapet Ini adalah yang sama Dengan versi All New Corolla tahun 2000an Yang versi Indonesia Warna dashboard Kalau gak salah ini warna dashboardnya Agak sedikit berbeda Yang Indonesia punya Itu warna abu-abu Kalau yang ini sedikit krem Terus masuk ke bagian tengah Ini yang membedakan banget Kebetulan gue juga dulu punya Corolla tahun 2001 Yang ada di Indonesia Nah bedanya nih Kalau yang versi Australia Ini tipnya sudah double din Jadi emang dilihat tuh Rumah tipnya jauh lebih gede Dibandingkan yang versi Indonesia Yaitu single din Dan ini biasanya teman-teman di Indonesia Banyak juga yang pesen ke Australia Atau dari Jepang Part ini Untuk mengganti yang double din Sehingga bisa Ditaruh layar yang lebih gede Buat GPS Atau sekarang bisa Konek ke handphone Jadi lebih seru aja mobilnya Oke kita menuju ke bagian bawah Di bagian bawah ini ada Si klaster AC Ada pencet-pencetan AC Tombol AC Ada temperatur Dan pengaturan udara luar Dan udara dalam Terus bisa dilihat Di pojok kiri atas Itu ada panel Berwarna hitam Itu harusnya ditaruh jam Tapi karena ini adalah yang versi Niaga Jadi tidak ada jamnya Jadi jamnya nyatu sama head unit Bagian bawah ini adalah glove box Apa yang bilang ya? Console box Jadi bisa taruh kacamata Atau taruh rokok Buat yang rokok Terus di bagian bawahnya Ada tempat gelas Asik juga buat jalan-jalan jauh Ada tempat gelasnya Terus ada Laci untuk rokok Untuk asbak Dan ada lighter Dan ini adalah mobil manual transmission Terus di tengah sini nih Ada console box Terus walaupun Agak janggal ya Pakainya Dan oke Cukup lah buat Naruh dua minuman Berikutnya yuk Kita ke bagian belakang Karena ini adalah mobil hatchback Jadi gue akan nunjukin ke kalian Betapa spesialnya mobil hatchback Dan kegunaannya Oh iya sebelum ke belakang Di depan sini ada karpet Ini adalah Karpet yang ditaruh di dashboard Ini adalah ferry Australian domestic market banget Jadi Sebelah kiri itu Belum ada airback Dan Ini gak ngerti gue Kenapa pakenya Biar gak silau ya Karena Dashboardnya itu agak mengkilap Dan ini ngaruh banget sih Buat di mata Jadi Jauh lebih enak Yuk kita ke bagian belakang Oh iya sorry Hampir ketinggalan Itu disini Ini kalau teman-teman bisa lihat Ini power window nya Hanya dua buah Yang di depan saja Karena ini adalah mobil niaga Di desain emang bener-bener Mayoritas Di reset Mobil ini Didudukin di bagian depan Jadi Power window nya Hanya di bagian depan saja Sudah central lock juga Dan Sudah ada pengaturan Window juga Disini ada lampu alarm Yuk kita lihat ke bagian bagasi belakang Oke ini adalah bagian belakangnya Jadi kalau dilihat tadi Di tempat gelap Di garasi Ini adalah Conquest CK Tadi tulisannya Dan Yuk kita lihat Dia Ini adalah Bagasi bagian belakangnya Cukup gede juga Dan Ini dibilang staging nya Ini bisa dicabut Dan bisa dibikin flat Untuk Bawa barang banyak Ini gue contohin Jadi Seperti biasa Caranya gampang Tinggal pencet Tuas yang disini Dan tarik Jadi cukup luas Dan Cukup bisa nyimpen banyak barang Gue nunjukin deh Satu lagi Coba kalian bisa lihat Gue gak mau eh Oke Ternyata Langsung bisa Jadi kurang lebihnya Kayak gitu Bisa nyimpen banyak barang Lihat deh Dan kalau ininya dicabut Staging nya dicabut Jadi bisa muat banyak barang Disitu ada Electric skateboard gue Dan disitu ada Masker gue Ada amplas Dan masking Untuk kecet Oke Di bagian belakang sini Ada lampunya Ini kepake juga Dan ada Si Senggetan ini Untuk Trailer gitu Ini kepake juga Menurut gue Dan Kayaknya gue harus Menunjukin Ban serep deh Ini adalah tempat Ban serep Disini Oh iya Ini ada Satu lagi Ini adalah Plat nomor Untuk bawa barang Jadi Karena mobil ini Ada Towing bagian belakang Biasanya untuk Ngangkut jet ski Atau Untuk ngangkut apalah Dan disini Sudah dilengkapi Dengan soket Rem Jadi Kalau bawa jet ski Wajib Connect ke sini Ya Itu Wajib Connectin ke sini Jadi Kalau nge-rem Di Towing belakangnya Juga ikutan nge-rem Dan Itu dia Kurang lebihnya Ini kita lihat Disini ada Raci Tempat penyimpanan Ban serep Itu ada Dongkraknya Dan Di tengah Ada ban serep Jadi Mobilnya masih Lumayan Cakep Dan seru Masih Dalemnya Nggak lecet-lecet Nggak gerepesan Gue suka banget Sama mobil ini Oke Itu dia tadi Pembahasan Eksterior Interior Mengenai Corolla Conquest Seca Tahun 2001 AUDM Australia Domestic Market Nah di video kali ini Gue pengen nanya ke kalian Menurut kalian Apa sih Mobil Apa sih merek Mobil Anti pusing Menurut kalian Silahkan isi komen Di bawah Thanks for watching See you on the next video vlog Sub indo by broth3rmax